Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys, apa kabar teman-teman, semoga pada sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah guys, minggu-minggu ini aku begitu sibuk sekali dan juga sempat drop sakit dan akhirnya aku tidak sempat mengupload konten buat youtubeku Kali ini aku ingin bercerita tentang ikan hias peliharaan suamiku dan anak-anakku yang begitu banyak setelah mereka beranak-pinak Awalnya gara-gara suamiku tidak sengaja membeli ikan betinanya, akhirnya menjadi banyak segini ya guys Tapi seru ya, lucu melihat ikan-ikan ini membuat kita menjadi senang, rileksasi mata dan sebagainya Guys, mohon maaf ya dengan suara aku yang sedikit parau dan juga sedikit serak karena aku dalam keadaan baru sembuh dari sakit batuk dan flu Guys, jenis ikan ini adalah jenis ikan siklit ya guys yang lumayan harganya mahal ya dan juga sangat cantik dengan aneka rupa warnanya ya guys Guys, meskipun jenis ikan ini adalah ikan yang tangguh, merawat siklit adalah sebuah tantangan Masalah terbesar dalam siklit adalah agresi mereka Mereka sering berkelahi di antara mereka sendiri dan sering menyerang teman satu tank mereka Guys, seperti yang kita lihat, meskipun siklit dikenal sebagai ikan akuarium yang cukup agresif Terutama terhadap ikan lain, mereka sebenarnya bukan ancaman bagi manusia Karena mereka tidak terlalu sering menggigit dan ketika mereka melakukannya biasanya tidak akan sakit guys Dan menurut penelitian ya guys, uniknya ikan ini bisa mengenal siapa yang pemiliknya atau juga siapa yang memeliharanya Lucu ya guys Untuk waktu pemberian makan, tingkat pertama adalah dua kali per hari ya guys Memberi makan apa yang bisa dimakan siklit kita sebelum tenggelam ke dasar akorium dan ikan kita akan tumbuh lebih cepat dan besar Dan sekali makan per hari, untuk siklit dewasa dianjukan untuk berpuasa sesekali seperti satu hari dalam seminggu Yang membantu serta mengatur metabolisme ikan siklit Oh iya guys, mereka akan tumbuh sekitar 4 inci pada tahun pertama atau lebih di kehidupan Dan tidak mencapai ukuran penuh sampai sekitar 5 tahun Meskipun ukurannya kecil, sifat agrosifnya menjadikannya yang terbaik untuk tangki 40 galon Guys, biasanya siklit afrika dewasa mencapai panjang sekitar 2 hingga 12 inci ya Tergantung pada jenis siklit afrika Siklit afrika terpanjang adalah hak besar yang tumbuh hingga 12 inci Multiposnya adalah spesies siklit afrika terkecil mencapai 2 inci hingga mereka dewasa Nah guys, time untuk berolahraga malam di musim winter untuk mengurangi sedikit lemak di badan kita pastinya ya guys Saatnya jalan-jalan mengelingi kota tempat kami tinggal Guys, kota Pandit adalah sebuah kota di New South Wales, Australia yang terletak di Criter Western Sydney 55 km barat distrik bisnis pusat Sydney di tepi sungai Netean di pinggiran Cumberland Plain dengan ketinggiannya kira-kira 32 meter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!